Hai assalamualaikum kawan-kawan ini saya dapat servisa TV politron 32 in dengan kejahat kerusakan backlight nyala tapi gambar blank Coba saya nyalakan ya Hai suara juga tidak ada gambar blank hai oke sudah bergedip lampunya Hai ini lampu sudah nyala Hai tapi gambarnya tidak ada suara pun juga tidak ada Hai Oke sebelum saya eksekusi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like saya tunggu komennya Hai Oke saya langsung mokar saya matikan dulu hai oke setelah saya beker kita lanjut pengecekan bagian t-con kita putar dulu Hai sekarang saya akan mengukur tegangan yang masuk ke t-con ini biasanya ada tegangan 12 volt Hai dan seterusnya hai oke TV sekarang sudah Hai backlightnya sudah nyala berarti TV ini sudah bekerja sekarang saya ukur bagian-bagian yang masuk untuk ketikon terutama tegangan 12 volt saya tuh ukur ya Hai ini tegangannya Hai 12 volt Hai hadir Hai dan ini bosnya Hai ada tegangan 1,7 dan ini ada tulisan 12 volt ternyata nol terus disini ada tulisan tersisisi 1.8 yang ternyata nol ini kebagian masuk 1,7 Hai ini 12 volt Hai ternyata tegangan disini Nol Hai juga nol Hai jadi langkah-langkah untuk menghidupkan LCD ini agar supaya bisa keluar gambar saya akan memotong jalur daerah sini sebelum saya potong saya akan bersihkan dulu biar kelihatan jalurnya andai kata nanti tidak berhasil kita akan pindah ke posisi sebelahnya saya ambil kata dulu sebelum saya potong jalur saya bersihkan dulu di area sini biar nanti kalau tidak berhasil kita sambung lagi dan pindah ke sebelahnya sampai kelihatan tembaganya kerusakan seperti ini sering dialami merek-merek seperti ini oke untuk memotong jalur seperti ini kita harus siapkan cutter yang betul-betul tajam dan cara memotongnya cukup satu tarikan saja oke dengan membaca bismillah mudah-mudahan berhasil terima kasih telah menonton oke sudah terpotong setelah saya potong tadi satu dua tiga empat lima jalur sudah terpotong dengan sempurna sekarang saya akan mencoba hasilnya kita tarik dulu kameranya biar sama-sama kelihatan sekarang saya akan mencoba mudah-mudahan berhasil kita coba balik dulu TV nya oke seperti ini bismillahirrahmanirrahimah sekarang saya akan coba hidupin bismillahirrahimah mudah-mudahan berhasil satu kali tarikan tadi TV sudah nyala alhamdulillah ternyata TV sudah normal sekarang oh berarti yang tidak ada suara ya tadi itu posisinya HDMI saya akan coba posisi AV ini AV eh apa TV oke sudah normal saya akan berdirikan dulu ya oke sekarang saya akan coba posisi berdiri mudah-mudahan awet dan yang punya TV senang bismillah dengan mudah-mudahan TV awet oke TV sudah normal terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya mudah-mudahan berbuat maat berbagi ilmu berbagi pengetahuan jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa video berikutnya wassalam wassalam